Intro Kodim 1015 Sampit tengah melaksanakan kegiatan TNI Manunggal membangun desa reguler ke-109 di Kecamatan Pulau Hanaut agar dapat dikenal luas program tersebut terus disosialisasikan kepada mahasiswa di Kota Sampit. Perwakilan Kodim 1015 Sampit menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Akademi Jurnalistik 3 yang diselenggarakan Pesatuan Wartawan Indonesia Kota Waringin Timur. Pesertanya adalah secumplah mahasiswa yang ada di Kota Sampit. Mewakili Kodim 1015 Sampit dan Ramil Ketapang Kapten Sutomo mensosialisasikan kepada mahasiswa terkait program TMMD reguler ke-109 yang saat ini sedang berjalan. Selain itu, Kodim 1015 Sampit turut menggelar Lomba Karya Jurnalistik yang pesertanya dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori pelajar, mahasiswa, serta wartawan. Lewat lomba tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui manfaat kegiatan TMMD melalui tulisan berita yang dibuat oleh peserta Lomba Karya Jurnalistik. Kita merasakan kegiatan tersebut sekaligus mengajak kepada generasi muda, mungkin terutama para siswa-siswa termasuk mahasiswa juga untuk ikut berpartisipasi bagaimana bisa mungkin mengembangkan kegiatan TMMD untuk 109 itu sehingga masyarakat bisa mengetahui secara setenuknya apa sih sebenarnya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan TMMD tim liputan KSTV